Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sore ini dengan semuanya. Jadi kita lanjutkan untuk temuan yang kemarin kita juga simulasikan yang terkait dengan untuk pengendalian wabah kita salah satu angka yang akan dimilai kan memang angka reproduksi efektif dan kita coba untuk nilai kemarin dan kita simulasikan ketika kita bisa membandingkan pergerakan nilai kecepatan pengeluaran tersebut di dalam pengendalian wabah. Nah hari ini Pak saya coba berikan apa namanya praktis buat kalian semua terkait visualisasi distribusi nanti ketika Anda seorang epgmolog melakukan meeting atau melakukan analisis Anda bisa memanfaatkan analisis ini nanti ke depan. Nah tadi saya sudah bagikan ke pgm2 data. Pertama data petanya yang tersebut. Nah yang pertama adalah kita lihat untuk data pet yang bentuknya CSV sedangkan yang ini adalah Excel karena memang kita harus nanti menilai mungkin Anda tahu nanti bagaimana data ini diperoleh seperti itu. Nah ini penggalan data COVID-19 di Sumatera Barat. Ini saya sudah jelaskan dulu. Yang pertama adalah yang apa namanya, yang ini adalah jumlah kematian, jumlah kematian COVID-19 kebupaten. kita bisa lihat yang atas ini adalah interval-nya, limlọi-nya, ini bela… Nah ini adalah data kematian nah sedangkan ini data yang sembuh yang ditakut Sedangkan ini adalah data total antara sumbung yang sembuh dan juga data kematian dalam Ini kan kita bisa lihat permulaannya, itu adalah 32 tambah 4, 7, 6, 7, 8 tahun ini. Nah, sedangkan ini adalah jumlah kasus, kita bisa lihat, itu dari tadi kita dapat nilai yang kondisi jumlah kasus yang dilakukan pas saat itu yang kita kondisi jumlah datanya ini. Nah, di sini yang mungkin dalam kondisi yang masih isolasi, kita bisa lihat total dari jumlah kematian yang sembuh itu, dan dikurangi jumlah kasus, ini sisanya. Mungkin ada isoman dan kira-kira kondisi ini. Sedangkan yang G, kolom yang G ini adalah jumlah populasi. Kita bisa lihat jumlah penduduk dalam hal ini. Kalau kita menghitung nanti ada SCR-nya adalah per kabupaten, ya tentu jumlah awal, pas up-sup table-nya adalah jumlah populasi per kabupaten. Sedangkan simulasi kita minggu lalu, itu kan memang data sumbar yang kita gunakan. Nah, sedangkan parameter epidemiologi yang kita bisa hitung juga nanti terkait yang menicut kesebaran itu, salah satunya adalah incident density ratio. Itu bagaimana cara menghitungnya, ini sudah dapat nilainya ini. Nah, itu adalah jumlah kasus dibagi jumlah populasi, namanya butuh kita jumlah populasi biar jumlah kasus itu tidak bisa menggambarkan kalau hanya kasusnya saja. Tentu kan kita lihat populasi di situ. Bisa saja jumlah kasus banyak, tapi populasinya kan banyak. Jadi kan tidak adil juga kita menilainya bahwa kasus banyak itu itu yang paling hebat, itu yang paling menakutkan. Tidak juga. Artinya memang harus dibagi, denominatornya memang harus dipopulasi dikali konstantannya, ini adalah per 10 ribu. Jadi Anda bisa lihat di Excel ini, yang tertentu kan jumlah, jadi E2 dibagi GE2, berarti kan jumlah kasus dibagi populasi dikali 10 ribu. Nah, kita dapatkan nilai silindersi ratio. Dan selanjutnya adalah CFR. CFR kita sudah tahu bahwa itu adalah case fatality ratio. Mudahnya case fatality ratio, tentu kita menilai beberapa jumlah orang yang positif kasus dibagi jumlah yang meninggal dalam hal ini. Artinya kan case fatality itu kan artinya jumlah kasus yang meninggal kan itu. Paling sederhana ini. Yang rasio itu adalah jumlah kasus yang kita bisa, coba jumlah yang meninggal dibandingkan jumlah kasus itu, jadi D2 dibagi E2 dikali 100 dapatkan hasilnya. Intinya yang positif itu yang meninggal beberapa orang. Itu juga salah satu parameter yang cukup bisa melihat bahayanya. Makanya salah satu diperhatikan itu adalah memang case fatality ratio ini. Sedangkan kita bisa tambahkan yang terakhir itu itu adalah kita bisa lihat jumlah kemaktian di dalam populasi itu dikali 100. Kayaknya dibuat nama para belinya di 100. Di situ adalah sebenarnya kita melihat poporsi jumlah kemaktian dibandingkan dengan populasi. Paham sampai sini ya. Secara saya dengar karena ini hijan juga. mudah-mudahan bisa kedengaran jelas ya. Nah, terus mungkin nanti di Excel ini, itu kita bisa tambahkan nilai minimum ini. Yaitu-yaitu setiap variable ini jumlah minimumnya berapa dan maksimumnya berapa. Ini penting nanti supaya kita memastikan kasus yang terbanyak itu berapa. yang paling rendah itu berapa. Biar kita memang bisa memastikan nanti di dalam kita membuat neger ini. Ini butuh untuk nanti di dalam permintaan yang saya jelaskan. Jadi paham ya sampai sini dan sekarang kita coba plotting. Bagaimana kita meng-clottingnya di dalam sebarangnya ini dan kita melihat analisisnya nanti. Ini taskable. Nah, data yang saya berikan itu kan sudah ready. Dan Anda bisa buka Google dulu. Buka browser dulu sama lama. Nah, di browser Anda bisa buka nanti Anda googling. Biar nanti kita bisa Di googling bisa Anda Saya coba share ya. Nah, nanti Anda ketik di situ adalah data paper di situ. Bisa di data paper di sini. Nah, ini sebenarnya lumayan cepat dan dibandingkan aplikasi karena sekarang kita gunakan teknologi browser ini. Nah, di data broker ini Anda bisa klik. Di sini Anda bisa lihat Anda register dulu sebelum kita mulai. Coba Anda klik saja. Nah, tampilannya nanti seperti ini pas masuk. Nah, kalau Anda punya email Google itu bisa langsung sign-in di sini di Google. Nah, Anda tinggal masuk dan langsung link-in di situ. Nah, kalau Anda ada data guru yang paling cepat Anda register dan ini. Oke, sudah bisa semua. Biar kita sama-sama mulainya. Nah, pastikan ini sudah masuk ke sini dulu semua. Ini dashboard-nya seperti ini. Nah, baru nanti kita mulai. Oke. Nanti saya stop dulu. Oke, coba komentar dulu. Sudah masuk, Pak? Belum? Sebagian dari Anda. Coba bisa. Padahal ini memastikan. Biar padahal bisa lanjut atau enggak. Saya ikutin ya. Oke. Bisa Anda menguntari. Oke. Jadi, sukses ya. Jadi, yang belum sukses, pastikan sukses masuk ke sini. Oke. Nah, langkah yang pertama adalah di data webber ini, ini lumayan canggih ya. Padahal selama ini banyak-banyak yang enggak tahu. Ini mahasiswa juga yang lain. Ini cukup canggih. Nah, jadi, daripada yang kita gunakan, GIS dan lain-lain, visualisasinya lebih bagus. Nah, Anda klik di sini. Nanti ada create new di sini. Itu ada tiga tampilannya. Pertama, menu-nya itu di menu pop-upnya itu. Pertama adalah, kalau kita lihat ada chart, ada map, ada table. Nah, padahal enggak membahas yang chart, tapi nanti enggak tak klik saja. Tapi yang pada bahas di sini, karena kita terkait dengan visualisasi secara wabah ini. Nah, kita klik yang map di sini. Buat sama-sama, kita klik map. Ini tampilannya seperti ini. Nah, dari tampilan ini, kita bisa pastikan, yang belum silahkan ya. Pastikan dulu, masuk dulu. Nah, jadi ada pilihannya, chloroplat map, ada simbol map, ada locator map. Nah, yang kita butuhkan sekarang adalah memang yang chloroplat map ini. Nah, ini pesis di GIS, dan kita bisa klik di sini, di pilihan ini, di jalan, tergantung internet, karena memang analysis-nya ini menggunakan, apa namanya, tentu, karena di app browser itu, tergantung speed internetnya juga, kita bisa lihat di situ. Oke. Nah, dari sini kita bisa lihat, nah, ini menariknya adalah, Anda perhatikan, nah, ini ada tahapannya, satu, seleksi untuk map-nya, terus ke-2, datanya kita input, nanti baru kita visualisasikan, nanti baru kita publish, artinya sudah kita create petanya. Oke. Sampai sampai sini ya. Nah, yang pertama, karena mudah seperti ini, yang pertama adalah, tentu, kan kita input petanya. Nah, sedangkan kalau peta-peta yang besar, kayak negara Asia, ini mungkin juga masing-masing negara juga ada, kalau kita searching misalnya, ini Indonesia, ini saya kira juga ada, mana yang Bandung, Jakarta, Sumatera, juga kira-kira lengkap. Nah, jadi, disediakan di sini, ini lumayan lengkap di situ, dan ini sudah ada petanya. Nah, kebetulan, kita kan agak detail, kan Sumatera Barat, Sumatera Barat, kadang-kadang, yang tersedia atau enggak, kebetulan, pada dapat data ini, sudah, sudah, apa namanya, sudah standar yang kita punya, ekstensinya juga mendukung dengan aplikasi ini, makanya saya share ke Anda. Nah, kalau Anda nanti ekskripsi Anda, bicara Sumatera Barat, itu untuk petanya, kita punya data, Anda dapat data peta, yang bisa Anda nanti gunakan, nanti untuk membuat mapping. Nah, langkah selanjutnya adalah, karena kita punya peta sendiri, kita bisa upload. Nah, ini jelas di sini, you can upload your map by selecting to, apa, atau upload JSON dengan via JSON, kita punya yang di sini. Nah, ini memang dia dibatasi, yang akan memang bergabung. Nah, ini kita klik upload map ini, ya, apa, kita klik yang kanan ini, upload map, saya gunakan ini. Nah, kita pilih data JSON, tadi sumber JSON di sini, Anda bisa lihat, ini ada data JSON di sini, sumber JSON, nah, ini Anda open, Anda klik, oke, nah, Anda klik di situ, nah, ini langsung tampilan visualnya, data peta sumber itu sudah ada, sampai yang mentawai juga. Bayangkan data yang Pak Dada dapat, ini juga danau yang ada pun juga di, kadang-kadang ada orang bilang, apa, ada yang buat peta itu, ini ada daerah, misalnya, jadi danau pun juga punya, pengennya di situ. Nah, kalau nanti Anda punya, apa namanya, punya data peta yang extensionnya beda, gitu ya, Anda bisa mempelajari di sini, Anda klik kanan, ini kan ada data web, apa, ini artikel, nah, ini kalau kita baca, ini bisa pakai, ini Anda bisa gunakan aplikasi untuk memformat, apa istilahnya, tipe datanya ini, extension model data petanya ini, itu bisa juga Anda gunakan map setup untuk menambahkan layer-layernya, ini bisa visualisasinya, nanti Anda pelajari-pelajari ini, ini mudah kok, tidak perlu, ini untuk memastikan, kalau memang ada, nanti ada peta yang misalnya Anda, kebupaten atau kecamatan yang lebih detail, Anda bisa konteksi ke sini. Oke, kita balik ke sini. Nah, setelah data kita sukses, tentu tampilannya, bisa kita, apa namanya, bisa kita, di, apa namanya, di sini, itu, itu adalah, bahwa sumber, data data ini, tidak masuk ke dalam, ke input di dalam browser ini. Nah, selanjutnya kita proses, klik in bawah, kita masuk ke tahap yang, input data kita, kita klik ini, nah, itu, ada, apa, add your data, di suatu data. Nah, ini kan, kalau tabel yang disediakan di sini, kan memang secara, standar kan, memang di data peta ini, kita belum memasukkan data, yang akan kita analisis di dalam peta ini, jadi, ibaratnya kita mau match data peta, dengan data, yang akan kita analisis. kebetulan, kita datangkan formatnya CSV, yang sudah, anda download juga, ada, mungkin sudah disediakan oleh, mengunjungi work, peta ini, nah, sekarang kita upload, datanya, kita upload, oh, data yang tadi, yang di Excel, yang tadi kita coba lihat dari awal, oke, nah, ini kita ada data CSV, apa, example, upgrade maintain, example.csv, nah, ini kita, bisa cepat, dan dipastikan, datanya sudah ready, tentu, ininya juga, di ceknya sudah oke, gitu kan, dan kita sudah dapat tampilan datanya, visualisasinya sedikit, nah, terus kita juga, data yang ada, ini sudah, apa namanya, oleh di sini, jadi, tidak perlu kita otak attack lagi, yang penting, data ini sudah matching, dengan, apa istilahnya, dari data, ini, kayak, attack, attack, nah, selanjutnya, baru masuk ke visualisasi, ini yang sebenarnya intinya, data sudah ada, ini juga tidak ada, baru kita masuk ke tahap ketiga, yang menjadi inti dalam, proses kita melakukan visualisasi, nah, ini kita lanjut ke dalam, tes, oke, tes di sini, oke, oke, good, dan kita klik next, ya, kita tunjuk, nah, di dalam nanti, visualisasi, variable-variable, yang kita tadi, apa namanya, yang ada di, di kolom-kolom tadi, itu kita sudah, proleh dalam nanti, selection-nya, nah, ini sudah kita dapatkan, apa namanya, variable-variable yang ada di sini, di selection-kolom ini, ini baru kita coba nanti, visualisasi, nah, yang pertama adalah, supaya, kita visualisasinya, kelihatan memang, ini ketulah yang tak mesti, default-nya, pallet-nya, kita ganti pallet-nya, gue gak ganti sama-sama, pallet-nya kita ganti yang, ini, yang, nomor tiga ini, ini kita lihat pallet-nya, ini kan kreng, ini, tanya, juga anda lihat, ini sudah mulai, visualisasi, di dalam, kemintaan, untuk data, kematian, kita karena, yang kita plot di sini, adalah kematian, kalau kita ganti, di cover, berarti ini yang, kita kesembuhan, yang kita, yang kita, yang kita, peroleh di dalam, apa, penyektaannya, nanti kita coba, apa namanya, sepakat di dulu, Pak Jawani, mungkin jumlah, pertama mungkin kematian dulu, jumlah kematian, oke, bisa ya, diikuti ya, saya takutnya, anda gak diikuti gitu, nah, mudah-mudahan bisa ya, gak ada masalah, paling agak lambatnya, mungkin di internetnya, kalau, cepat seikitnya, nah, ini, kita lihat, data kematian di sini, nah, ini bisa saja, coba, kita ganti, yang insert title, ini, kita ganti, pelan-pelan dulu, kita ganti, yang ini, distribusi, kita buat, distribusi, kematian, kita bisa saja, jumlah, karena ini, kan, absolut data ini, jumlah kematian, COVID-19, di, protesi, di, protesi, kematian, kalau kepanjangan, bisa anda buat, nanti anda bisa, di linkin. Oke, karena yang nanti, di dalam kita memetting, salah satu yang wajib, kita visualisasikan itu, tentu adalah nanti, harus menempel legend, legend ini, untuk melihat, range, kita enggak tahu, warna biru, warna, apa namanya, merah, atau ungu, ini enggak tahu, range-nya seperti apa, karena, di sini kita bisa, lihat, nah, sebelah, apa namanya, di sebelah sini, kita bisa lihat, nah, itu adalah memang, tipe, di dalam, nanti kalian ini, memastikan, kalau dia continuous, ya bentuknya nanti, ya seperti ini, ini dia, oke, nah, sedangkan, yang, yang apa namanya, yang model, kita inginkan, tentu biasanya ada, range-nya, ini, kematian berapa, dan tinggalnya berapa, nah, kita bisa gunakan, kita menggunakan, yang step ini, kita klik step di sini, nah, ini step, nah, nanti, lebih bagus, kita menggunakan, karena Anda ada pilihannya di sini, kalau kita lihat, lini-nya juga ada, kita bisa lihat di sini, nanti kita bisa, menggunakan, lebih bagus, kita menggunakan, custom saja, nah, kalau custom itu kan, apa namanya, kita bisa memastikan, berapa custom, yang kemudian, mau misalnya, 4, 3, 7, nggak bisa, nanti, kan, nah, ini yang menjadi penting, di dalam kita, dalam analisis, nah, ini pada stop dulu, kita balik ke Excel, karena ini nyangkut, gantinya ke Excel, nah, ini yang, yang penting nanti, karena ini data kematian, kita tahu nilai kematian itu, apa namanya, tertinggi itu adalah, nilai minimalnya itu adalah, 1, sedangkan yang tertinggi, 364, sedangkan kalau lihat variasi, yang di sini kan, antara puluhan, tapi yang agak ekstrim, di kota Padang, 300-an, itu ini kita berpikir juga, range-nya bagaimana, apakah nanti keimpatan 10, apakah 20, atau 50, ini kan juga harus menarik, supaya kita melihat, sembarannya nanti, yang paling tinggi, kematian yang di mana, dan di, apa istilahnya, yang di, yang level keduanya, kabupaten kota mana saja, baru yang paling rendahnya apa, kita bagi 3 cluster, 3 kelompok, tertinggi sampai yang terendah, ini kan jomplang keduanya ekstrim, ekstrim di sini, 364, untuk kota Padang, yang lain, puluhan. Nah, di sini kita custom, kita balik ke sini, ini kita bisa custom, yang mungkin, karena tadi ada data, tadi ada yang 16 juga, ya mungkin kita bisa ambil rank, kita bisa ambil ranknya adalah, mungkin 15, kalau di bawah 15, atau nanti, kipartan 15 juga bisa buat. Oke, nah, kalau mau kita buat sederhana, kita buat misalnya yang 20 misalnya, kita ambil 20 custom ini. Oke, nanti kita bisa langsung ke sini, 20, nah, sedangkan 20 bisa, 20 sampai, apa namanya, bisa, ya kalau tadi ada range-nya ada 40, mungkin kalau mau, karena adanya misalnya kita buat 30, terus ini 40, atau kita tambahkan 40, sampai nanti 50, ya kan, nah kalau ini maksimal, rasanya akan ada 300, nggak kita tambahkan, ini kita bisa buat 50, ini 50 sampai, ya nggak loncat dikit, ini yang 100, nah yang 100 ini mungkin sampai, kita buat tadi, karena ada 300, bisa saja kita buat di sini, 200, dan lebih dari 200, kita buat punya 7, yang lihatnya di sini. Oke, nah, oke, ya, nah, setelah itu apa kita lihat, nah, kita lihat di, selanjutnya, di sebelah bawahnya, oke, nah, di sini kita bisa pastikan, kita menggunakan nanti, apakah, luar, apa namanya, garis, atau memang range, atau custom nanti kita buat, nah ini kita gunakan saja, yang kita gunakan yang range di sini, karena kita bisa lihat, kalau dia pakai range, kan, diatan di sini, kita bisa lihat, di dalam petanya ini, kita bisa lihat, kurang 20, yang kuning, sedangkan yang orang semuda, 20 sampai 30, 30 sampai 40, yang orang yang agak pekat, sepekat lagi, 40 ini, sampai yang paling pekat adalah, yang diatukan, kita bisa lihat, di kota Padang itu, yang paling pekat di sini, ini kan artinya, secara visualisasi, kita bisa isikan, ini, nah ini, formatnya, ini bisa ada tamu kan, show untuk visualisasinya, ini bisa Anda, isikan, apakah dia nanti, dibalik urutannya, atau, kan bisa kita nanti, reseptur di sini, atau memang, sesuai dari bawah, sampai yang paling tinggi, nah, dalam visualisasi, Anda juga membuatnya, juga apa ya, hasilannya, bagus juga, biasanya, misalnya Anda buat taruh, di bawah, ini posisinya, ke legend ini, Anda, bisa dibuat, terpisah dari visualisasi, klik below, apa, visualisasi, itu, posisinya kayak gini, yang di bawah sini, tapi kalau Anda, buat posisinya, button, button right, Anda bisa posisinya di sini, oke, kalau ini, bisa juga, apa namanya, cipu Anda ini, bisa juga di kiri, kan, siapa, bisa juga nanti, di tengah, itu tergantung, kalau bisa, yang gimana, space yang kosong, di sini kiri, kosong, mungkin bagus di sini, kiri, ini bisa Anda maksudkan, ini juga bagus, tampilan, Anda bisa klik, make zoom, ini penting, karena, kita bisa zoom, nanti seperti ini, ini, ini kita bisa, zoom out, zoom in, kalau kita mengaktifkan, yang tadi adalah, yang ini, map ekstra, ini, ini kita bisa pastikan, di zoom out, atau di zoom in, gunanya apa, kadang-kadang, di dalam kita, visualisasi, itu, perlu juga, misalnya, untuk memastikan, kita memastikan, misalnya, kota padang, di sini, bisa nanti, capture seperti ini, oke, bisa saja, capture-nya, posisi ini, jadi, di dalam keterangan, kan, peta sumbarnya kelihatan, dan, kita mau menggambarkan, kota padangnya, di sini, atau nanti, Anda ingin menggambarkan, daerah yang mana, misalnya, kan, atau ini, kan, kita nanti, kita labelnya di sini, nah, kita misalkan saja, mau capture, jadi, orang tahu, di sini, posisinya, di sumbarnya, di bagian sini, dan ini dia, ini kita bisa, kita tahu seperti ini, oke, nah, oke, nah, kalau sudah, oke, terima kasih Nah, jadi kita coba kita pembesar lagi Nah, kalau sudah seperti ini Nah, kita bisa menambahkan tool label-nya Itu ada di menu tab yang kedua Refine ditambah apa Kita bisa tambahkan Kalau mau nanti Tambahkan deskripsi juga bisa Apakah nanti di sini Apa namanya kita buat Di Sumatera Barat Bisa saja kan seperti ini Nah, ini ada tambahan matlabel-nya Matlabel ini kita bisa Tambahkan seperti ini Ini kan dia otomatis Semuanya kita tambahkan Ini kan candingnya di sini Sampai detail Kita mendapatkan Label-label yang ada Ini kan bisa anda ini Membatasi Mau berapa Dan itu tidak terjentung Apa Enggak Tempat input Karena memang ini Sesuai dengan data Yang anda mungkin Ambil dari Dalam Nah, selanjutnya Nah, saya kira Ini kalau kita sudah Bisa petakan Layout Ini kita bisa Mau ditambahkan nanti Ya, kalau banyak Bisa juga Atau kalau rasanya Enggak bagus Terlalu banyak Ini anda bisa Mengurangi nanti Di Custom Nanti di Palette-nya ini Anda bisa saja Coba kita ganti ya Yang kita ganti lima Misalnya Nah, bisa saja Seperti ini Bentuknya Atau tadi yang tujuh Yang kita bisa Katika Nah, itu kita bisa Custom Nah, ada juga nanti Bentuknya Apakah dia horizontal Seperti ini Atau dia Vertical Untuk label Nah, karena Ini penting juga Kalau dia vertikal Itu kan lebih bagus Coba anda lihat Ini kan kita buat Tunjuk tadi Nah, mungkin agak Lebih bagus Vertical Seperti ini Jadi Saya sudah sampaikan Lebih lagi vertikal Dan bisa Ganti Jadi vertikal Yang di Posisi Table-nya di sini Nah, kalau ingin Dari kepinggi Kaya rendah Atau rendah Kaya tinggal Reverse Apa-apa Di-reverse saja Dan balik Seperti ini Paham ya Sampai sini ya Cuma Nah Ini kita menarik Nah, kita masuk Tahap terakhir Kita sudah lihat Visualisasinya Sudah Lumayan bagus Ini sudah informatif Kita bisa melihat Ini sudah dikitar Bagi Di kluster Yang paling parah Adalah kematian Mungkin di padang Sedangkan level Keduanya bisa Persisir Solok Ini sudah bisa lihat Sama Ini agak 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 Bisa ini Mungkin Mungkin Entawai Agak Kening Kurang dari 20.000 Habis itu Kita masuk ke Tahap berikutnya Untuk publish Kita langsung Kita klik Pisa proses Di sini Nah, publish Dalam hal ini Ini sebenarnya Bukan yang 4 bis Ini ya Tapi bisa Anda Pastikan Ini bisa Nanti Anda Download Gambarnya Ini Untuk nanti Misalnya Yang mau Buat Di Ketingnya Itu kan Bisa saja Anda kasih tempat Saya tidak mau Ada labelnya Nanti Misalnya Saya bawa labelnya Nanti ditulis Ini aja Di word Itu juga Bisa Karena Tidak perlu Buat label Di atas Jadi Kalau Anda Ngambil Dari sini Anda bisa Capture Di sini Anda bisa Download TNG Di sini Atau Kalau Mau Anda Bisa Capture Misalnya Ini Misalnya Atau Bisa Capture Di sini Ini Lumayan Seperti Ini Sudah Dicapture Tinggal Buka Microsoft Word Yang Sudah Bisa Visualisasi Peta Untuk Sebarang Kematian COVID Dalam Ini Kita Coba Word Seperti Ini Tinggal COVID Case Di sini Kita Bisa Ikat Di dalam Sesuai Sat Sini Oke Kita Bisa Search To File Dan Kita Ambil Ini Kita Kita Bisa Custom Di Ini Yang Juga Di Capture Bisa Bisa Dikat Oke Nah Ini Sudah Selesai Satu Sekarang Nanti Kita Bendinkan Ini Masuk Ke Dalam Analisis Kastor Bisa Sekarang Kita Tugas Kita Yang kedua Adalah Kita Coba Kita Enggak Puaskan Data Kematian Pertanyaan Apakah Jumlah Kematian Menggambarkan Parahannya Di Sini Apakah Jumlah Kematian Yang Yang Tinggi Bagaimana Kita Menggunakan Tadi Salah Satu Parameter Adalah Case Fatality Rasio Dalam Jadi Perlu Kita Pastikan Dan Kita Bagaimana Kalau Kita Jambarkan Sama Enggak Modalnya Yang Paling Tinggi Itu Kata Padang Juga Enggak Kalau Kita Lihat Berdasarkan Rasio Yang Positif Yang Tinggal Diantara Orang Yang Positif Dalam Pagi Kita Bisa Kreat Pertanyaan Kedua Kita Bisa Kreat Di Sini Kita Simpan Dulu Yang Ini Kita Bisa Kekan Ini Menjadi Histori Kita Kita Bisa Kreat Map Satu Lagi Sama Yang Kedua Kita Bisa Kita Buat Pembanding Yang Kita Buat Yang Pertama Yang Kedua Untuk Case Fatality Rasio Dalam Hal Ini Perbandingannya Bagaimana Nanti Instruksinya Sama Sama Kita Cepat Saja Datanya Sama Sekarang Kita Masuk Ke Visualisasinya Tentu Yang Tadi Adalah Jumlah Kematian Yang Sekarang Kita Melihat Perbandingan Rasio Antara Kematian Dengan Tadi Jumlah Yang Positif Tentu Kita Ambil Disini Kita Visualisasikan Pilihan Disilek Kolom Ini Adalah Tentu CFR Atau CR Dalam hal Ini Kita Coba Ganti Jombang Yang Warna Yang Biasanya Kalau Ingin Sama Juga Gak Apa Kalau Perbanding Kita Sama Tentu Yang Tentu Yang Tentu Tentu CfR Perbandingan Antara Jumlah Kasus Dan Yang Menjau Kita Gunakan Yang Step Yang Yang Kita Gunakan Yang Step Dan Kita Ambil Yang Custom Nah Coba Kita Lihat Di Excel Kita Lihat Lagi Bahwa Kita Butuh Nilai Minimum Maksimum Itu Bila CFR Kita Lihat Coba Sebarang Yang Kita Lihat Disini Yang Paling Mudah 0,1 Sedangkan Yang Paling Tinggi 5,7 Disini Jumlah Jumlah Kemataian Tinggi Tapi Jumlah CFR Yang Paling Tinggi Pas Sambang Kita Bisa Pake Range 0,5 6 Paling Tinggi Kita Pake Poin 1 Kita Ambil 0,1 1,2 2,3 3,4 Tambah Tambah Satu Lagi Kemah Kemah Atas Seperti Lihat Ini Menarik Ini Yang Deganti Ini Adalah Distribusi Lalu Dez The I Oke Nah Kita Gunakan Sama Dengan Yang Tadi Kita gunakan labelnya range dan kita gunakan horizontal. Kita bisa ganti visualisasi ini di bottom left. Kita ambil vertikal. Kita reverse dari yang ke bawah. Dari range sampai yang paling besar. Ini tadi kita tambahkan. Kita bisa buat di sini. Ini solabel. Kita bisa tambahkan labelnya. Kita pastikan nanti di labelnya. Tergantung nanti jumlahnya agak berapaan lagi. Ini juga sama dengan yang tadi. Ini baru menarik untuk kita analisis. Kalau sudah, kita coba klubis tahapannya. Nanti kita coba pake chat di sini. Pastikan. Ini juga sama tadi. Kita bisa. Nah, capture ini baru kita coba stop di sini. Kita bandingkan tadi yang di bawah. mulat ini kita dibawakan sampai RIS�로, kita bermacam berikutnya. Kita kemudian kemudian kemudian. Terima kasih. L amp E-isée. Terima kasih. Seharusnya nanti kalau Anda menggunakan data Agregat inskripsi yang Anda tahu nanti ini, seharusnya kan menarik Dengan dua data saja dibandingkan, ini kan menarik Secara jumlah kasusnya dia tertinggi Sedangkan kalau kita lihat case fatality ratio Seharusnya yang paling menakutkan adalah dipasaman seharusnya Dari jumlah orang yang meninggal dengan jumlah kasus yang meninggal Rasionya lebih besar dipasaman dibandingkan di Kota Padang Karena jumlah penduduk di Kota Padang Jumlah kasus di Kota Padang Dengan pembagiannya tentu lebih banyak di situ Sedangkan di pasaman, kasus ditemukan sekian Meninggalnya juga banyak Besar di rasionya Ini harus jadi perhatian Bisa saja Di Padang yang banyak, jumlah kasusnya juga banyak dilakukan Mungkin tekstinnya juga bagus Di sini, yang ditemukan banyak yang meninggal Banyak kasus ditemukan Sementara kasus yang ditemukan itu ditemukan Hampir separuhnya atau lima Kita bisa bagi itu persatuan Pertama yang ditemukan itu Dikatakan dia sebagai case fatality ratio yang sangat tinggi Dalam Seharusnya juga analisis Nanti ada data testing juga Ada data kasus Ini juga jadi Mari kita lakukan visualisasi secara Misalnya kalau Anda mau meng-headlight Misalnya tadi yang kita gunakan zoom tadi Kita bisa membuat seperti ini Kita pastikan di visualisasinya Anda jangan lupa aktifkan insert map ini Ingat betul, insert map ini yang di-led Jadi kalau kita nanti zoom out seperti ini Anggaplah kita mau menyampaikan ke Pak Gubernur Di pasaman ini yang paling parah Misalnya ini Cukup aja nanti kita meng-capture seperti ini Ini bisa kita capture Bisa kita ambil Atau kita publish misalnya Kita bisa Ini yang Anda ingin sampaikan Bisa Anda bisa bawa Di video ini Bisa di visualisasi Bisa Anda masukkan Ini yang ingin sampaikan di sini Bisa 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 tadi yang Zoom in Oke Oke Silahkan kalau ada pertanyaan Bisa semua Oke Gimana Bisa Pak Ijin bertanya Pak Ini Pak Kalau misalnya kita buat data Excel itu Pak Yang tadi seperti Bapak berikan Apakah ada syarat ya Pak Dalam pembuatan data Excel ya Pak Terima kasih Jadi gini untuk data Excel Sebenarnya kan Tentu kalau bisa kan Ini kan data Excel Jadi dia bisa CSP sama Excel Yang jadi problem adalah Seharusnya kan ini kan gak masuk Ini kan gak masuk Ini datanya kan Ini dihapus Ini caranya misalnya Jadi apa Kita membuat nih Paling data dasar kita dapatkan Tentu paling gini Ini ada datanya Ini ada Ini ada Ini kan tinggal ditambahkan saja Yang paling agak Kita mau Formula disitu kan Kayak IDR Misalnya Ada sepunya formula ini Excel bagus untuk Kita Mau Mau Simulasikan Mendapatkan nilai Ini tinggal kita tarik Nah habis ini Ini tinggal kita Save as saja Untuk CSV Nah karena apa Di CSV kan bisa Tinggal Apa Standar ya Karena kalau CSV itu Biasanya lebih ringan Datanya lebih ringan Kalau ini kan Berat Excel dibukanya Berat Kalau CSV itu Dia agak ringan Tapi kan di CSV Kita buka Untuk meng-custom Formulasi Untuk mendapatkan nilai Ini kan gak bisa Harus Kita pakai Gunakan formula Excel Biar cepat Dan nanti kan Tinggal kita tarik aja Ke bawah Tapi jangan nanti Ada data seperti ini Ada bolong Kayak gini Nah ini kan Kalau kita insert Dia gak ngaco Gak match Data petanya Dengan yang Yang ada Dengan data yang ini Nah itu Perlu Pengelupa namanya Bisa untuk ini Dan kita tinggal Save as Apa Save as aja Untuk ke CSV Kenapa Di data Webber ini Yang diminta Pas di awal Itu kan Pas di sini Memang Dia mintanya Adalah Ini loh Kita CSV Dengan Excel Padahal Sarankan memang CSV aja Kalau memang Di format Saja Di Save as Saja Tapi kita kerjanya Di Excel Untuk mendapatkan Formulasi yang lain Contoh kan Report juga Untuk menambahkan Ini jumlah kasus Dengan yang sembuh Untuk mendapatkan Total Berapa Responden Jumlah populasi Yang kita peroleh Dari yang Terdata Nanti Kita bisa dapatkan Memprediksi Ini Yang meninggalnya Segini Yang sembuh Yang mengal Segini Yang sembuh Segini Berarti Yang sisanya Yang mana Kita dapat Data total Berarti kan Kita tinggal Mengurangkan Jumlah total Dan kasus Kita dapatkan Ini kondisi Apakah Itu dia sudah Masih Soman Atau Ini Termasuk Juga Parameter Sifatnya Laju Tadi Misalnya IDR CFR Atau nanti Proporsi kematian Dalam Yang paling ideal Selain CFR Juga ideal Kita membandingkan Jumlah kematian Berdasarkan Populasinya Anda tinggal Analisis Coba Nanti Untuk Yang D100 Ini Proporsi Proporsi Kematian Per jumlah Populasi Makanya Kalau kita Seorang Epidemolog Saya ingin Katakan Anda Angka Absolut Jangan Dijadikan Indikator Final Jumlah Jumlah Populasinya Berbeda Beda Idealnya Dibagi Denominator Populasi Dalam Hal Ini Sama Juga Nanti Orang Ditanyakan Disitu Terkendali Jumlah Sekian Jumlah Kasusnya Sekian Orang Tanya Dulu Testing Berapa Betul Kita Sandingkan Data Testing Kita Berapa Jumlah Yang Positif Dibagi Dengan Jumlah Testing Tapi Jumlah Testing Dua Positif Satu Itu Kandah 50% Tapi Jumlah Positif Satu Tapi Testing Seribu Itu Lebih Baik Terkendali Dibandingkan Jumlah Kasusnya Juga Satu Tapi Yang Diting Cuma Satu Atau Dua Itu Kita Seorang Ada Harus Canggih Di dalam Menganalisis Dan Mendalami Data Oke Terus Satu Lagi Kita Coba Pastikan Yang Lagi Ada Pertanyaan Lagi Kalau Tidak Tentu Nanti Anda Coba Ini Banyak Yang Lain Anda Bisa Cread Nil Anda Bisa Gunakan Cat Di Cat Ini Bisa Anda Berkreasi Lebih Mudah Bisa Melakukan Korrelasi Mampun Juga Tabulasi Dalam hal Ini Juga Sama Kita Ambil Saja Misalnya Data Kita Bisa Upload Kita Bisa Sesi Sini Lihat Visualisasi Kalau Kita Menggunakan Lain Misalnya Berapa Jumlah Yang Kematian Dengan Jumlah Yang Tunggu Jumlah Tes Misalnya Kita Bisa Visualisasikan Disini Tinggal Kita Nanti Tar Aktif Bisa Sesi Disini Kita Bisa Lihat Karena Datanya Adalah Numerik Tentu Yang Mungkin Kita Gunakan Korelasi Jumlah Kasus Dengan Jumlah Kematian Kita Coba Exis Kita Bisa Lihat Dengan Permasing-masing Korelasi Antara Nilai X Dengan Nilai Y Kita Bisa Tambahkan Tipe Atau Kita Gunakan Yang Multiple Ini Sama Kita Belajar Di SPSS Ini Lebih Mudah Karena Data Yang Masuk Disini Kita Bisa Buat Nanti Secara Cepat Format Ini Tampilannya Juga Menarik Nanti Tinggal Coba Anda Tick Nanti Untuk Melayout Ini Coba Anda Custom Saja Tadi Basis Sudah Paham Dalam Ini Format Sesuai Juga Bisa Nanti Multiple Lain Dalam Hal Ini Kalau Kita Mau Baris Dua Atau Nanti Kita Buat Scatter Plot Misalnya Ini Yang Buat Yang Oasiswa Sering Scatter Plot Kita Coba Yang Scatter Misalnya Di Scatter Kita Bisa Lihat Ada Dua Tem Membandingkan Jumlah Kasus Dan Kematian Kita Lihat Yang Kasus Adalah Kita Coba Yang Kasus Ini Yang Horizontal Jumlah Kematian Coba Lihat Sedangkan Yang Jumlah Ini Kasus Ini Kita Bisa Lihat Tambahkan Di Scatter Plot Untuk Ada Nanti Label Kita Bisa Tambahkan Nanti Garis Garis Nanti Kita Tambahkan Garis Nanti Turn Line Ini Lini Nonton Nanti Label Kita Tambahkan Di Sini Misalnya Nanti Label Tempat Yang Ini Bisa Kita Maksikan Ini Nanti Kita Tambahkan Yang Agama Yang Mana Mas Raya Masukkan Semua Kota Padang Kota Padang Di Hujung Jadi Menarik Anda Bisa Lihat Perbandingan Nanti Secara Cepat Perbandingan Data Kematian Dengan Kasus Pada Lagi Nanti Testing Bagaimana Data Testing Belum Masuk Ini Keren Juga Anda Buat Analisis Kedepan Jadi Intinya Itu Kalau Anda Mau Belajar Kalau Bursan Saja Sudik Juga Sama Kemarin Kita Belajar Reproduksi Dan Reproduksi Dasar Dalam Kebenaran Ekster Oke Saya Kira Ini Pertemuan Kita Terakhir Terakhir Jadi Nanti UTS Misal Bentuk UTS Kita Adalah Analisis Tadi Semacam Pak Dio Sampaikan Mungkin Pak Dio Kasih Peta Bagaimana Analisis Anda Melihat Tangka Ini Dan Distribusi Ini Bagaimana Anda Bisa Menalah Apu Bagi Kira Itu Nau-Nau Mudah Jadi Bekal Anda Juga Nanti Kedepan Dan Belajarlah Terus Ini Sengaja Juga Pada Bapak Pakai Zoom Ini Biar Ini Terdokumentasi Anda Bisa Lihat Lagi Anda Coba Lagi Dan Apalagi Nanti Anda Preskripsi Ternyata Untuk Analisis Seperti Ini Anda Tinggal Menyesuaikan Saja Datanya Informasi Banyak Oke Saya Kira Itu Mudah-mudahan Bermanfaat Dan Berserah Belajar Dan Semangat Mudah-mudahan Saya cepat Dan selesai Nanti Jika Tidak Ada Pertanyaan Kita Bisa Sudahi Assalamualaikum Warahmatullahi Baik Sampai Sampai